Oke adik-adik semuanya, nah tentang sudut di dimensi 3 antara objek di dimensi 3 ya Nah sebelumnya kita sudah bahas sudut antara garis dengan garis Nah sekarang kita akan bahas sudut antara bidang dengan garis Nah ini mungkin lingkasan bagaimana menentukan sudut antara bidang dengan garis Nah ini hanya salah satu cara sebetulnya Kalau kita mau menentukan sudut antara bidang dengan garis Kita buat proyeksi gitu ya Si garis pada bidang gitu Nah nanti setelah ketemu proyeksi garis ini Nanti si garis sama proyeksinya di langkah berikutnya Si garis dengan proyeksinya itu akan berpotongan Lalu nanti si titik potongnya adalah sudut antara kedua garis tersebut Dan akan menjadi sudut garis dengan bidang tersebut Seperti itu ya Oke supaya lebih terlihat apa maksud dari langkah-langkah seperti ini Kita lihat di contoh soal Nah disini di soal pertama Diminta untuk ditunjukkan saja Sudut antara garis AB dengan ACGE Oke kita lihat dulu garis AB yang mana Di depan ya Yang ada pada bidang alas Kalau mau dibuat agak tebal kita pertebal saja Nah ini garis AB nya Kemudian sama bidang ACGE Nah mana nih bidang ACGE nya ACGE Oh ini dia Dia bidang diagonal ya Kita lihat Oke kita gambar saja Bidang ACGE nya ACGE ya Nah seperti ini Dia bidang diagonal ya Pada kubus atau pada balok Oke 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 kita lihat AB yang ini ACGE Dia ada di Ya agak menyamping Nah kemudian Kita harus menentukan proyeksi Berarti proyeksi garis AB Proyeksi garis AB Pada bidang ACGE Seperti itu Gitu ya Oke Nah kalau proyeksi Ya kita lihat ujung titiknya ya Maksudnya ujung titik dari garis AB Yaitu titik A sama titik B Kalau titik A Dengan bidang ACGE Dia sudah berpotongan Maka proyeksi A Pada bidang ACGE Ya bisa kita katakan adalah Ya di titik dia sendiri Di titik A sendiri Gitu ya Seperti itu Oke Nah Yang perlu kita cari Yaudah proyeksi titik B Gitu ya Nah Disini A Disini ya Langsung Perpotongan dengan ACGE Sudah dapat Yaudah Jadi kita gak perlu cari lagi proyeksinya Nah sekarang B nih Dari B Kita cari proyeksi dengan ACGE Gitu ya Nah dari B Kita tarik garis Gitu ya Ya titik saja mungkin Nah gitu ya Nah Petus-petus Gitu ya Garisnya Nah Katakanlah memotong di titik P Gitu ya Nah memotong di P nya Nanti B P Membentuk sudut Siku-siku Terhadap bidang ACGE Gitu ya Seperti itu Terhadap bidang ACGE Nanti otomatis B P Akan tegak lurus Dengan AC Gitu ya Jadi proyeksi Atau kita Coba Apa Proyeksi B Pada ACGE Gitu ya Itu adalah Garis Sorry Itu adalah titik P Gitu ya Ya itu karena B P Tegak lurus Dengan ACGE Gitu ya Seperti itu Oke Nah Kalau Titik A Karena merupakan titik potong Dengan ACGE Ya kita gak perlu cari proyeksinya Gitu ya Oke Berarti Kita lihat nih Ini sudah Kita Dapat nih Titik P Gitu ya Terus tadi titik potongnya Titik A Nah berarti Proyeksi Gitu ya Proyeksi Garis AB Pada ACGE Kita lihat titik proyeksinya Yaitu A sama P Yaudah Berarti dia garis AP Gitu ya Nah ini nih Garis AP Oke Jelas Tadi-tadi Gitu ya Nah inilah proyeksi Jadi AP itu Adalah proyeksi Garis AB Pada bidang ACGE Gitu ya Nah Sedangkan AB Dengan proyeksinya Yaitu AP Gitu ya Berkotongan di titik A Gitu ya Nah berarti Sudut Antara Garis AB Dengan proyeksinya Yaitu AP Gitu ya Proyeksi AB Pada ACGE Yaitu AP Itu akan menjadi sudut Antara Garis AB Dengan bidang tersebut Dengan bidang ACGE Gitu ya Nah ini yang kita Dapatkan Jadi nanti Sudutnya adalah BAP Gitu ya Kalau mau dituliskan Nah itu sudut BAP Nanti kalian bisa saja sih Perpanjang ya Gak usah pakai AP Misalkan mau pakai AC Boleh karena AP Terletak pada AC Untuk kasus soal Seperti ini ya Oke Misalkan saja disini Sudutnya ALFA Yaudah Nanti besar sudutnya Sebesar ALFA Seperti itu ya Oke Nah itu adik-adik Bagaimana cara menentukan Atau menunjukkan Sudut antara garis Dengan bidang Dengan konsep Proyeksi garis Pada bidang Oke Nah kita Kita lanjutkan ya Ke pembahasan soal Berikutnya Disini kita akan Lakukan perhitungan Nah Kubus dengan rusuk 4 cm Gitu ya Kemudian Diketahui P ada di tengah AC Jadi ini AC Diagonal bidang ya Kalau P berada di tengah Diagonal bidang alas Berarti P pasti bakal Di tengah Berarti P merupakan Titik tengah Ini ya Bidang alas ya Bidang ABCD Jadi nanti P intinya Di tengah-tengah Gitu ya Tengah-tengah alas Oke Kemudian Yang diminta Sinus sudut Oke kita lihat dulu Sudut deh Nanti sinusnya belakangan Sudut antara HP Dan ADHE Oke HP mana nih Oh ini Kita gambar saja Garis HPnya Ini Garis HPnya Lalu Bidang ADHE Oke Kalau perlu Kita Melihatkan juga Garis ADHE Nah ini ya Nah kira-kira Seperti ini Oke Nah kurang lebih Seperti ini Ini ADHE Ini garis HP Nah Si garis sama bidang ini Dia sudah berpotongan ya Yaitu di titik H Gitu ya Jadi nanti kita gak perlu Mencari proyeksi titik H Untuk mencari proyeksi HP Gitu ya Ya kita cari saja Proyeksi titik P Pada garis Eh sorry Pada bidang ADHE Gitu ya Ya kita tarik saja Garis dari P Gitu ya Dari P Kita tarik garis Memotong ADHE Gitu ya Tegak lurus Gitu ya Misalkan Perpotongannya dimana ya Di Ki deh Nah perpotongannya di Ki saja Oke Saya tulis sebelah sini saja ya Ki nya Nanti P Ki gitu ya Nah ini garis Sorry Nah ini garis P Ki Dia tegak lurus Gitu ya Terhadap ADHE Jadi Kita boleh Lihat satu-satu Proyeksi Titik P Pada Bidang ADHE Gitu ya Itu adalah Titik Ki Ya dengan catatan P Ki nya Tegak lurus Bidang ADHE Ya nanti otomatis Karena P Ki tegak lurus ADHE Maka P Ki tegak lurus AD Gitu ya Seperti itu Oke Kita coba Perbaiki Gambar tegak lurusnya Nah gini mungkin Gitu agak kelihatan Nah Kemudian Kita Coba Lihat lagi Apa nih Berarti Proyeksi Apa Garis HP ya PH atau HP Proyeksi Garis HP Pada ADHE Gitu ya Pada ADHE Itu adalah Apa Berarti garis Haki Gitu ya Berarti ini nih Garis Haki nih Nah ini proyeksinya Jadi Haki Haki Adalah proyeksi HP Pada bidang ADHE Gitu ya Oke Itu adalah Haki Seperti itu Oke Berarti sudutnya yang mana Nah Perhatikan Titik potong Ini kakar ringkas aja ya Titik pot ya Ini singkat Titik pot antara Si HP Dengan proyeksinya Gitu ya Titik potong HP Dengan Haki Gitu ya Itu berarti Di titik sudut apa Di titik sudut H Sorry Di titik H Gitu ya Di titik H Maka nanti Sudut antara HP Dengan proyeksinya Yaitu Haki Itu akan menjadi Sudut antara HP Dengan bidang ADHE Gitu ya Nah Seperti itu Ya kalau misalkan Alpha Boleh alpha Nah Berarti Apa nih PHQ Gitu ya Atau Q HP Gitu ya Nah disini Sudut alpha Gitu ya Oke Ya berarti kita cukup lihat Segitiga PHQ Dulu ya Oke Kita lihat segitiga PHQ PHQ Nah seperti ini mungkin Gambarnya Ini titik H Ini titik Q Oke Nah lalu disini Sudut alpha Oke Kita lihat dulu Ini segitiganya Ini segitiga AP ya Oke Masih ingat Haki Nah sekali lagi Untuk mencari panjang Haki Kita gunakan Rumah seringkas ya Ada di materi Dan contoh soal Dimensi 3 Yang 4 Yang 4 ya Video 4 Pakai bagian 4 Ini Haki Berarti setengah kali rusuk Apa Akar 5 ya Setengah kali 4 Jadi ya Karena rusuknya 4 Setengah kali 4 2 2 akar 5 Berarti ya Disini 2 akar 5 Nah Kalau HP Itu setengah kali rusuk Akar 6 Jadi ya Setengah kali rusuknya 4 Setengah kali 4 2 akar 6 Jadi disini 2 akar 6 Eh adik-adik Kalau P Ya ini Pasti sudah tahu ya P nya di tengah-tengah bidang ABCD Kayak Ki Berarti dia bakal setengah rusuk ya Bakal setengah AB Atau setengah 4 cm Setengah dari 4 cm Yaitu 2 cm Oke Nah Coba adik-adik Perhatikan Kalau kita lihat 2 nih Kita tulis Ini kan 2 kali 1 Atau 2 akar 1 Seperti itu ya Nah 2 akar 1 Nah Coba lihat Ini 2 kali 2 kali 2 kali gitu ya Semuanya akar Nah kita lihat 5 sama 1 Kalau ditambah Nangi Nah gitu ya Disini Ki itu Dia pasti Siku-siku Begitu ya Jadi maksudnya Pak Ki Dia tegak mulus dengan H Ki Seperti itu Jadi ini gambar yang lebih tepat Seperti ini Oke Disini saja ya Nah Habisnya dia gini Nah gitu ya Ini Pak nya Disini H nya Disini Titik Ki nya Disini Titik Ki nya Nah disini Siku-siku Gitu ya Nah Gambar yang lebih tepat Terusnya seperti ini ya Oke Karena ini Kalau dihitung pakai Pitagoras Akan memenuhi Jadi ya Disini 2 atau 2 akar 1 boleh Disini 2 akar 5 Disini 2 akar Nah Dan disini Sudut Alfanya Nah gitu Ya Oke Yang diminta ternyata Sinus ya Sinus sudut alpha Ya sudah Pakai Rumus dasar trigonometri Saja Sin alpha Atau sinus alpha Sin alpha Depan 2 Per Miring ya Depan bagi miring Per 2 akar 6 Nah gitu Sudah Coret deh 2 bagi 2 1 Jadi ya 1 per akar 6 Ya Sama kan Eh sorry Rasionalkan penyebut Berarti kali akar 6 per akar Akar 6 Kali akar 6 Jadi 6 Gitu ya Jadi nanti ini 1 per 6 Masih ada akar Nah Jadi sin alpha Adalah 1 per 6 Akar 6 Oke Nah Itu lagi tadi Bagaimana cara menentukan Sudut antara Bidang dan garis Salah satu caranya Dengan menggunakan Proyeksi garis tersebut Pada bidang Ya Oke Nanti satu bahasan terakhir Kita akan bahas Di video berikutnya Di bagian berikutnya Itu bagaimana Menentukan Sudut antara Bidang dengan bidang Oke Sampai jumpa di video berikutnya